Katanya memang mungkin, tiba-tiba datang, apapun yang dilaksanakan para ulama Nusantara diharam-haramkan, dibik'a-bik'akan, padahal dia sendiri sumbernya bib'ah, sumbernya sirik, sumbernya keliru. Masa rokokan dibik'a-bik'akan? Masa rokokan dibik'a-bik'a-bik'a-bik'a-bik'a-bik'a. Mempati janji para wahabi katanya mau menemui saya di wilayah sini ya. Jadi para wahabi ini nggak tahu katanya. Ini saya nunggu katanya para wahabi, tiba-tiba katanya keluarga militar, katanya pesan bikin. Nah tiba-tiba datang ya, nggak janjian nggak apa, tiba-tiba datang. Ditunggu aja ya sahabatku ya, sampai wahabinya datang. Dan biasanya tempat, dan saya tadi disuruh nunggu di sini. Nah disinilah tempat kita nanti bertarungnya ya sahabat. Nah disini ini, sangat luas sekali. Dan saya disini tidak sendirian sahabat ya. Saya bersama saudara kita yang nantinya mau ikut memberantas ya, memberantas ke Doliman. Nah disini ada anak kita yaitu Ulum Wijaya. Mas Ulum Wijaya ini dan bersama ayahandanya yang ada di sini. Nah siap perang untuk ke Doliman. Nah disini nah sahabat. Untuk menumpas para wahabi-wahabi yang kurang ajar kepada Bumi Pertiwi Indonesia Raya dan para ulama Nusantara. Jadi sebaiknya kita harus melawan ya sahabatku. Soalnya sudah ratusan tahun kita dijajah. Cuman para orang awam atau Kiai Nusantara sendiri tidak mau ribet dan tidak mau bertengkar ya. Selalu ngalah, ngalah, ngalah dan ngalah. Nah tapi akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini para ulama kita, para ulama Nusantara mungkin sabarnya itu ada batasnya sahabatku ya. Sabar itu ada batasnya. Jadi kita dan para ulama Nusantara sekarang mulai tidak sabar lagi. Mulai tidak sabar lagi. Soalnya sudah lama sekali kita dijajah. Dan sudah lama sekali kita bersabar. Ya bersabar. Dijajah melalui agama kita juga sabar. Sekarang sudah waktunya untuk melawannya. Sekarang waktunya melawannya. Soalnya para habaib atau wahabi Para wahabi juga begitu ya Semua apapun yang dilaksanakan para ulama Nusantara Diharam-haramkan, dibidah-bidahkan Padahal dia sendiri sumbernya bidah Sumbernya sirik, sumbernya keliru Masa rokokan dibidah-bidahkan Masa pake wiritan pake tasbet dibidahkan Pake motor dibidahkan Pake pakaian tidak muslim juga dibidahkan Maka itu harus kita luruskan ya sahabatku Harus kita luruskan Makanya kiai Nusantara atau ulama Nusantara ini Meluruskan, bukannya mengadu domban Meluruskan, supaya bisa mempunyai sifat nasional Bisa mempunyai sifat nasional Tidak panatik Soalnya apa? Nah, di tanah Nusantara ini Di tanah Nusantara ini banyak warna Juga perkumpulan apapun Dan juga jenis torekoh apapun Semua ada di Nusantara, khususnya Jawa Golongan apapun Juga ada di Jawa Warna apapun juga ada di Nusantara Jadi, kalau bisa Para wahabi atau hapaif Itu harus mempunyai sifat yang nasional Salah satu contoh Bab warna Warna itu Kalau dikasih satu warna saja Mungkin Kalau difoto Juga tidak kelihatan gambarnya Makanya kita harus bisa Mempunyai tujuh warna Yaitu menguasai Mejiku Hibiniu atau pelangi Kalau kita bisa menguasai tujuh warna Semacam atau warna apapun Kita harus bisa mencampuri Harus bisa merangkul Harus bisa mengumpul Ya, berkumpul Ya, gong bersama Ngobrol bersama Dan sambung silaturahmi Itu ya, sahabatku Jadi Kita Tidak bele-bele Berteman Tidak bele-bele sahabat Tidak bele-bele bersaudaraan Kita ini sama Dia berdaban Allah Kita ini Pusatnya kotoran Jadi Harus bisa menempatkan diri Kalau menurut saya sih Tidak ada masalah Walaupun Wahabi itu Membit-ambit-akan Segala macam Membit-ambit-akan Tidak masalah Soalnya itu urusannya sama Allah Tapi kalau kita Terus Mengalah Tidak meluruskan Tentang ajaran Wahabi Kita orang Nusantara Nanti Rusak Dengan tatanan Wahabi Soalnya apa Soalnya Semua Dibit-akan Dan semua Disirik-sirikan Ya Orang Jawa Sebelum Orang Islam Datang ke sini Orang Nusantara ini Ya Sudah melakukan Hal Seperti itu Sudah Membakar dupa Juga Membakar kemenyan Juga Merokok Dan lain-lain Makanya sahabatku semua Jangan Salah Beleh Kita harus Mengikuti Ajaran Ulama-ulama Nusantara Jadi Ikut Muhammadiyah Atau ikut N.O Tidak apa-apa Soalnya Dulu Sebelum Ada Oknum-oknum Sebelum Ada Kumpulan Apapun Adanya Cuman N.O Sama Muhammadiyah Dan yang Paling besar Di dunia ini Hanya Dua itu Saudaraku N.O Sama Muhammadiyah Kalau Tentang Ajaran Muhammadiyah Itu Bab Pelajaran Atau Syariat Juga Pengetahuan Ilmu Tapi Kalau N.O Ilmu Juga Pelajaran Juga Tatanan Langkah Weruh Lebih Luas Lagi Dan Tidak Gampang Mensirik-sirikan Dan Tidak Gampang Memfitnah Atau Tidak Gampang Membit A-bit Akan Itulah Luasnya Orang N.O Ya Sahabatku Jadi Begitu Saja Dari Saya Dan Ini Saya Minta Doanya Untuk Saudaraku Semua Yang Ada Di Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia Raya Ini Saya Menunggu Golongan Atau Kumpulan Para Wahabi Disini Sampai Datangnya Para Wahabi Datang Sampai Datang Tak Tunggu Disini Soalnya Tadi Sudah Ada Kabar Katanya Mau Diselesaikan Antara Saya Dengan Wahabi Disini Disini Ini Tempatnya Itu ya Saudaraku Oke Terima kasih Saudaraku Semua Yang sudah Nyimak Dan Yang sudah Melihat Video Saya Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Saya Yang Kurang Enak Ditinggal Kalian Semua Dan Bila Ada Tingkah Lagu Saya Kurang Sopan Di Adapan Kalian Semua Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Al-Fakir Mohon Maaf Bila Ada Kekiliruan Segala Macem Kekiliruan Soalnya Kebenaran Adalah Milik Allah Kesalahan Sumbernya Di Dalam Manusia Itu Wabarakatuh